Kepastian tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Pati Saiful Arifin Rabu Pagi seusai melaksanakan kegiatan monitoring bersama Kapolres Pati, AKBP Urinar Tanti Istiwidayati dan Komandan Kodem 0718 Pati Letkol Arif Darmawan bersama rombongan lainnya. Dalam monitoring pertama kali ini, Wakil Bupati Saiful Arifin mengungkapkan di Lembaga Permasyarakatan 2 Pati, pelaksanaan pemungkutan suara berjalan cukup lancar. Dalam monitoring pertama kali ini, Wakil Bupati Saiful Arifin mengungkapkan di Lembaga Permasyarakatan 2 Pati, pelaksanaan pemungkutan suara berjalan cukup lancar. Terdapat kurang lebih 114 tanah pidana menggunakan hak pilihnya. Saya pikir Alhamdulillah Kabupaten Pati berkat kerjasama setelah pihak ini cukup kondusif semuanya. Jadi kita hanya sampling beberapa lokasi. Tadi malam juga sudah dari 4 lokasi sampai di Sukolilo segala kita sudah lakukan. Dalam pelaksanaan monitoring kali ini, belum tampak Bupati Pati Haryanto karena masih melakukan kegiatan pencoblosan bersama keluarga di Desa Keraji, Kecamatan Batangan. Untuk selanjutnya, rambungan kembali melanjutkan perjalanan ke wilayah Kecamatan Telok Gungu, Wadahari Jaksa, Juhana hingga terakhir di Kecamatan Batangan. Tim Liputan, Jaya TV